Kali ini saya akan membahas tentang channel limbata yang kaget sama kaca versi Dusty M Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dusty channel ini Nah kali ini saya akan membahas tentang channel limbata yang kaget sama kaca Kira-kira apa penyebabnya Nah sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini Klik tombol merah di bawah dan jangan lupa aktifin loncengnya Biar gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan tolong video ini jangan di skip-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang nanti saya jelaskan di video ini Limbata takut atau kaget sama kaca Nah pasti ada diantara teman-teman yang limbatannya itu kalau dikasih kaca langsung kaget terus mojok gitu ya Saya pun juga sama punya limbata yang kayak gitu Nah contohnya seperti ini Nah ini dulu saat limbata saya masih kaget sama kaca ya seperti itu Dan ini adalah kondisinya sekarang kalau dikasih kaca kayak gini udah langsung mau flaring seperti ini ya Nah dari sini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa penyebab limbata yang kaget atau takut sama kaca itu adalah masalah adaptasinya Nah bisa kalian lihat ya perbedaannya saat dulu limbatannya masih belum adaptasi dan sekarang sudah adaptasi Nah alasan adaptasi itu penting ya seperti ini Kalau udah settle seperti video yang di kanan itu kan lebih enak dilihat ya Sama halnya juga saat ngelatih pakai kaca juga seperti itu Kalau ikannya belum adaptasi ya wajar kalau kaget sama kaca ya guys ya Nah saat limbata itu kaget dikasih kaca atau bahkan takut terus langsung mojok Itu menurut saya sebenarnya limbatannya itu bukan takut sama kacanya Tapi takut sama kita Takut sama tangan kita Jadi kalau misal kita kasih kaca terus kita tinggalin Kita lihat dari kejauhan Limatannya itu mau flaring sama kacanya Nggak takut Karena memang takutnya bukan sama kacanya Tapi takut sama kitanya Apalagi kalau ikan itu benar-benar belum adaptasi di tanknya Kita deketin aja langsung takut Kaget langsung mojok Nah disini bisa teman-teman simpulkan ya Bahwa adaptasi itu sangat penting Karena sangat berpengaruh buat nantinya limbata itu Mau kita latih Mau flaring Dan kalau dikasih kaca nggak kaget Nggak takut lagi gitu ya guys ya Nah solusinya bagaimana? Solusinya kita perhatikan masalah adaptasi yang lebih baik guys Nah adaptasinya itu apa saja sih yang perlu diperhatiin Menurut saya itu ada tiga guys Yang pertama yaitu airnya Air ini menurut saya penting banget guys Karena kecocokan limbata sama airnya itu mempengaruhi Cepatnya adaptasi sih limbatannya Kalau limbatannya nggak cocok sama airnya Dia bakal kurang nyaman Dan akhirnya lama adaptasinya Jadinya Dia masih mojok gitu Masih stres Masih belang-belang Dan itu mungkin memakan waktu yang cukup lama Nah saran saya Teman-teman gunain air sumur Kenapa air sumur? Karena air sumur itu murni dari tanah ya Belum tercampur bahan-bahan kimia Seperti kapurit dan sebagainya Jadi persentase si ikan Buat cepat adaptasi itu Lebih cepat Karena airnya tidak menggantung Campuran bahan kimia Karena saya pernah Dulu saya gunain air pump Itu limbatannya lama adaptasinya Nggak mau perform dan nggak mau flaring Jadi ikannya nggak aktif Nah saat saya ganti pakai air sumur Dia nggak beda Dia jadi mau flaring dan mau diajak interaksi Jadi dia cocoknya pakai air sumur ya Nah karena setiap ikan itu beda-beda karakternya Maka sesuaikan dengan karakter si ikan itu Kalau cocoknya pakai air pump Yaudah gunain air pump Nggak apa-apa Tapi kalau berasa nggak cocok Ikannya coba ganti dengan air lainnya Misal air sumur dan sebagainya Nah yang kedua adalah setting tanknya guys Ini juga penting Karena salah setting juga bisa mempengaruhi Cepatnya adaptasi dengan lingkungan sekitar Jadi ini beda ya sama adaptasi air Karena lingkungan alam dan lingkungan rumah itu pasti beda Jadi butuh adaptasi juga Agar si ikan nggak takut sama orang Nah setting tanknya seperti apa Saya mungkin udah pernah bilang ya Di beberapa video yang sudah saya upload Yaitu setting tanknya polosan aja guys Polosan yang dimaksud adalah Tanpa menambahkan batang gayu Batu besar dan tanaman Yang berpotensi buat si ikan sembunyi Karena kalau kita kasih itu Nanti ikan yang masih proses adaptasi Itu akan sembunyi terus Jadi susah buat aja diantraksi Nantinya bakal lama buat adaptasi Sama lingkungan yang baru Jadi ikannya itu masih takut sama orang Masih takut kalau dikasih kaca Bahkan nggak respon sama sekali Karena ikannya masih sembunyi terus Jadi saran saya Jangan dikasih kayu atau batu-batu besar dulu Cukup substrat aja Nah beda lagi kalau masih baru dari alam Atau masih fresh WC ya Baru aja nangkep di alam Itu sebaiknya dikarantinan dulu Jadi setting tanknya juga beda Kalau buat karantina Jadi kalau buat karantina itu Menurut saya nggak usah dikasih background dulu guys Polosan aja Nggak usah dikasih substrat juga Jadi bener-bener polos Dan tinggi air juga rendah dulu Seperti itu kalau menurut saya guys Mohon dikoreksi kalau ada salah Nah yang ketiga masih tentang adaptasi lingkungan Yaitu penempatan tanknya guys Nah penempatan tank ini khusus Buat yang ikannya sama sekali belum aktif ya Atau bener-bener masih baru nangkep dari alam Jadi saran saya kalau baru nangkep itu Di karantina dulu ya kan Nah saat karantina itu Tanknya ikan itu jangan langsung diletakkan Di tempat yang terlalu sering dilewati orang Misal di ruang tamu itu jangan dulu Mungkin di kamar bisa Yang penting jangan terlalu ramai Tapi jangan terlalu sepi juga Agar seikan bisa kita ajak interaksi pelan-pelan Kita ajak interaksi supaya ikan terbiasa sama lingkungan kita Nah kalau ikannya terbiasa sama orang kan Nanti lama-kelamaan nggak takut lagi sama orang Jadi nggak kaget lagi kalau dikasih kaca Kemudian untuk ajak interaksinya Juga jangan terlalu dipaksa guys Misal belum mau respon ya jangan dikoda-koda terus Apalagi diketuk-ketuk itu jangan guys Pelan-pelan aja biar ikannya adaptasi dulu Biar nyaman sama lingkungan kita dulu Jadi temen-temen kalau mau interaksi sama ikannya itu Pakai pakan ya Pakai pakan dikoda-koda pelan-pelan Sampai ikannya mau respon Nanti kalau udah seminggu udah mau respon Baru pindah ke tank utamanya Yang setting tanknya itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya Nah menurut saya seperti itu ya Jadi tinggal kita sabar aja Ngerawat ikannya supaya nanti jadi bagus Dan kalau ada salah mohon dikoreksi Biar saya dapat evaluasi lagi Nah oke segini aja video dari saya Semoga bermanfaat Dan mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh